Dipersembahkan oleh Selamat malam Pemirsa ini sebenarnya sangat tragis Kami kembali mengurai Kejadian yang terjadi pada 2016 silam Berkas ini sangat tebal Ini merupakan berkas BAP Yang pertama kasus pembunuhan Vina Malam hari ini kami akan coba Mengurai apakah betul Ada kejanggalan Dalam pembunuhan keji terhadap Vina Dan juga Eki Pada Agustus 2016 Kami menghadirkan seluruh pihak malam hari ini Baik itu keluarga Orang tua dari Vina Kemudian ada juga Mantan terpidana Kasus pembunuhan Vina yang Baru-baru ini muncul dan mengklaim Bahwa dirinya merupakan Korban, salah tangkap Dari kepolisian Kami tidak ingin spekulasi ini sangat liar Di publik Kita butuh juga Pembicaraan yang memiliki bukti Kalau memang ada kejanggalan Yang betul tidak pas Sesuai dengan Kronologi kejadian Maka malam hari ini Akan kami buka semuanya Di catatan Demokrasi Saya akan perkenalkan Satu persatu Selamat malam Sekali kami turut berduka Dengan keluarga dari Vina Dari orang tua Vina Yang sudah hadir Ibu dan juga Bapak Terima kasih banyak malam hari ini Berkenalan hadir Serta kakak kandung dari Vina Mbak Marliana Yang selama ini Menemani orang tua Dan berani berbicara Di publik Sebagai juru bicara Keluarga Almarhumah Vina Saka Tatal Mantan terpidana pembunuhan Vina Selamat malam Saka Boleh digunakan micnya Saka Selamat malam Kemudian Ibu Titin Priyal Lianti Pengacara Saka Tatal Malam Ibu Titin Selamat malam Ramadhani Putra mantan Wakil Bupati Cirebon Ramadhani Selamat malam Kami menghadirkan Ramadhani ini Karena dalam beberapa hari ini Dhani Yang namanya dikait-kaitkan Dengan tiga orang DPO Ada Andi Ada Dhani Dan juga Peggy Alias Perong Yang sedang diburu polisi Dhani malam hari ini Akan berbicara Belak-belakan Apakah betul Yang selama ini Disasar oleh publik Itu fitnah semata Ilusi atau seperti apa Nanti Dhani juga berbicara Sairo Ibu Sudirman Terpidana kas pembunuhan Vina Yang malam hari ini Ibu Sairo Diwakili sama Bapak juga Dengan Bapak Siapa Bapak? Mohon maaf Suratno Bapak Suratno Dan juga Ibu Sairo Merupakan orang tua dari Terpidana Pembunuhan Vina Karena Sudirman ini Pemirsa Di vonis Hukuman Seumur hidup Penjara Kami juga menghadirkan Ada praktisi hukum Federik Yunadi Malam Bang Federik Bisa cek mic juga Bang kita Selamat malam Bang Federik juga Seperti membawa Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan juga ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi Penasihat Ahri Kapori Malam Pak Arianto Selamat malam Selamat malam Bapak Bisa Di tengah ada Ibu Wahyu Cipta Ningsih Mantan Wakil Bupati Cirebon Yang anaknya disangkut Pautkan Dan juga dituduh Ada Anak Mantan pejabat Yang diduga terlibat Nanti Ibu Ayu bisa bicara Malam-malam Malam Selamat malam Serta Bang Johnson Panjaitan Praktisi Hukum Bang Johnson Malam Bawa bukti apa Bang Malam hari ini Lengkap Bang ya Ada Seperti biasanya Catatan Demokrasi kan Saya harus membawa sesuatu Supaya tidak ada fitnah Dan malah memperumit persoalan Ini buktinya tadi Kita sempat lihat sekilas Ada narasi Dan juga foto-foto Kejadian 2016 silam Nanti dibuka ya Bang Ditunjukkan kepada Pemirsa Catatan Demokrasi Kami juga menghadirkan Ada Ibu Putri Maya Rumanti Yang merupakan pengacara keluarga Almarhumah Malam Bu Putri Selamat malam Baik Saya langsung ke Ibu Titin Ibu Titin Selama ini Saka berbicara bahwa Ia merasa korban Salah tangkap Dari pihak kepolisian Buktinya apa Bu? Agar ini tidak sekedar Omon-omon belaka Harus ada bukti baru yang disertakan Ibu Titin Bagaimana kejadiannya? Apa yang saya katakan ini Berdasarkan fakta persidangan Jadi Fakta persidangan yang terungkap Pada tanggal 27 Agustus 2016 Menurut Saksi Yang merupakan Ayah korban Awalnya Dia mendapatkan informasi Anaknya kecelakaan Dari Polsek Talun Di persidangan Saksi menyatakan Dia melihat Mengecek kondisi anaknya Kemudian Pada tanggal 29 Agustus 2016 Saksi Di persidangan Mengatakan Dia mendatangi Polsek Talun Dia melihat Saksi melihat Kondisi motor Korban kecelakaan Di persidangan Saksi menyatakan Saat itu Saat melihat Kondisi motor Yang masih utuh Sebagai Sebagai polisi Insing saya mengatakan Bukan kecelakaan Tapi Pembunuhan Di muka sidang Saya sempat bertanya Saat itu Saudara saksi Mengapa saksi Meyakini Ini bukan kecelakaan Tetapi Pembunuhan Saat itu Saksi Menjawab Karena Sebulan sebelumnya Anak saya Pernah Berkonflik Jawabannya Seperti itu Kemudian Selanjutnya Saksi menyatakan Setelah itu Pada tanggal 31 Berdasarkan Kecurigaan Yang dia miliki Pada tanggal 31 Agustus 2016 Saksi Menelusuri TKP Yang pernah Ditemukannya Kedua korban itu Ke arah Ke arah Kanan Ke arah Kiri 500 Meran Ke arah Kanan 500 Meter Ke arah Kiri 500 Meter Sampailah Di depan SMP 11 Di sebuah warung kopi Saksi Menyatakan Bertemu Dengan Dede dan Aeb Dari BAP Yang saya Baca Dede itu Dede dan Aeb itu Alamatnya Satu warga Bekasi Satu warga Gunung Jati Di persidangan Saksi Menyatakan Ketika bertemu Dengan Dede dan Aeb Saksi Memperlihatkan Foto motor Anaknya Saksi Menanyakan Apakah Melihat Motor ini Dikejar Atau ada Keributan Kemudian Dede dan Aeb Menyatakan Melihat Saksi Menyatakan Kalau Misalnya Paham Ciri-cirinya Atau Melihat Yang mengejarnya Itu Terlihat Hubungi Saya Di persidangan Saksi Menyatakan Ia Menyimpan Nomor Handphone-nya Kepada Dede dan Aeb Saksi Bertemu Dede dan Aeb Pukul 14 Kemudian Pada Pukul 17 Di hari Yang sama Saksi Dalam Persidangan Menyatakan Menerima Telepon Dede dan Aeb Dan Mengatakan Pak Orang Yang mengejar Motor Bapak Sedang Berkumpul Di Depan SMP 11 Mendengar Informasi Itu Di muka Persidangan Saksi Menyatakan Membawa Anggotanya Dan Menangkap 7 Atau 8 Orang Yang ada Di situ Termasuk Anak Sakatatal Yang Saat Itu Berada Berada Di situ Ingin Mengantarkan Motor Kepada Pamannya Bisa Kita Dengarkan Sebentar Ke Sakatatal Apa Yang terjadi Saat Di TKP Sakatatal Bisa Cerita Seingat Sakatatal Kejadian 8 Tahun Lalu Pas Penangkapan Penangkapan Saya Baru Bangun Tidur Sore Main Ke rumah Nenek Saya Ada Adiknya Si Eka Sandi Eka Sandi Itu Paman Saya Yang Di Dalam Minta Mengantar Isi Bengsin Awalnya Saya Tidak Mau Tapi Saya Sekalian Mau Main Bola Juga Yaudah Saya Mau Habis itu Saya Isi Bengsin Terus Saya Isi Bengsin Motor Minta Dikasikan Ke Eka Sandi Eka Sandi Ada Berada Di SMA 11 Pas Saya Mau Ngasihin Golongan Eka Sandi Yang Lainnya Udah Ditangkap Saya Nyamperin Situ Tanpa Penjelasan Apapun Saya Ikut Ditangkap Nyamperin Paman Nyata Saka Iya Oke Tanpa Ada Penjelasan Apapun Saka Sempat Membanta Waktu Di TKP Pak Saya Enggak Bersalah Atau Apa Ada Kalimat Kalimat Tersebut Yang Keluar Saya Pernah Bertanya Pak Salah Saya Apa Enggak Ada Keterangan Langsung Dibawa Langsung Dimasukin Mobil Setibai di kantor Polisi Ada Keterangan Ada Penjelasan Enggak Ada Langsung Dibawa Berumur Berapa Saat Itu Saka Waktu Waktu 15 Tahun Tapi Sampai Akhirnya Difonis 8 Tahun Remisi Remisi 3 Tahun 8 Bulan Mendekam Di Penjara Hukuman 8 Tahun Menjalani Saya 3 Tahun 8 Bulan Karena Ada Potongan Remisi Dan Ikut Program Saka Sebenarnya Kami miris Mendengar Ini Kalau Memang Saka Tidak Bersalah Sama Sekali Kenapa Saka Mau Menerima Hukuman Kenapa Saka Mau Sampai Dijebloskan Ke Penjara Karena Terpaksa Saya Waktu Ditangkap Saya Dipukulin Sama Polisi Diinjak Injak Disiksa Disetrum Walaupun Saya Dikasih Makan Dikasih Makan Kayak Binatang Dilempar Nasi Kelantai Nasi Itu Acak Acakan Dilantai Suruh Dimakan Kalau Enggak Dimakan Dipukulin Lagi Yang Melakukannya Siapa Saka Polisi Forestat Serbon Dan Sampai Suruh Minum Air Kencing Suruh Minum Semua Semuanya Yang Ada Disitu Termasuk Saya Dan Teman Teman Saya Juga Dan Ada Satu Orang Saya Nggak Kenal Rifaldi Saya Nggak Kenal Sama Sekali Dari Dari Delapan Orang Ini Satu Pun Nggak Ada Yang Kenal Satu Yang Nggak Kenal Rifaldi Yang Lainnya Kenal Karena Satu Kampung Tapi Yang Lainnya Ada Yang Mengaku Melakukan Tindakan Itu Penganiayaan Pemerkosaan Kepada Almar Rumah Vina Ada Yang Mengaku Yang Lainnya Ya Kalau Itu Saya Nggak Tahu Karena Saya Posisi Waktu Malam Pajaden Ada Di rumah Saya Juga Ada Saksi Saksi Saya Sampai Sekarang Masih Ada Sampai Ujung Waktu Saka Tata Apakah Keluar Sampai Akhirnya Kamu Terpaksa Untuk Mengaku Kalau Versi Kamu Saya Mengaku Karena Udah Nggak Kuat Tahanan Tubuh Orang Juga Dipukulin Sama Orang Dipukulin Cukat Kuat Yang Orang Dipukulin Disitrum Dijak Disiksa Tahanan Tubuh Orang Beda Saya Udah Nggak Kuat Udah Nggak Bisa Nahan Lagi Saya Juga Udah Pasrah Berkali-kali Berhari-hari Atau Seperti Hari Kayak Gitu Terus Tiap Pagi Juga Tiap Apel Propos Dipukulin Sama Polisi Kondisi Kondisi Fisik Waktu itu Bisa digambarkan Saka Mohon maaf Ya Kondisi Fisik Lemes Mata Memar Kepala Juga Bocor Cuman Sekarang Udah Mending Kalau memang Ada dugaan Oknum Yang Mohon maaf Tadi Saka Mengatakan Oknum Memaksa Saya Untuk Mengatakan Pengakuan Polisi Disiksa Apa Apa yang Mereka Ucapkan Kepada Saka Sehingga Saka Mau Tidak Mau Harus Mengaku Karena Tidak Ada Pilihan Lain Karena Gimana Saya Dipukulin Sama Polisi Udah Nggak Kuat Lagi Udah Nggak Bisa Nahan Pukulan Polisi Lagi Udah Nggak Sanggup Jadi Saya Terpaksa Karena Pengakuan Saka Ini Sangat Mengejutkan Setelah 8 Tahun Silam Setelah 8 Tahun Silam Akhirnya Keluar Ucapan Seperti Ini Karena Yang Yang kami ingat Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Ada yang menjelaskan Nama Saka Tatal Diduga Terlibat Saka Tatal Juga pasti Tahu Isinya Apa Apakah Itu Sesuai Dengan Pengakuan Saka Waktu Karena Kondisi Terpaksa Harus Mengucapkan Hal Tersebut Saka Iya Benar Saya Terpaksa Padahal Saya Waktu Di Balam Itu Saya Ada Di Rumah Sampai Sekarang Saya Masih ada Saksi Tapi Seperti ini Saka Ini kan Melibatkan Oknum Aparat Dalam Tanda Kutip Saka Siap Menerima Segala Jenis Risikonya Kalau Memang Fakta Versi Saka Ini Tidak Bisa Dibuktikan Di Meja Persidangan Siap Sekalipun Bu Titin Ini kan Sudah Ingkrah Sudah Fonis Sudah Menjalani Hukuman Dari Bu Titin Bukti Apa Yang Ingin Dibawa Yang Ingin Ditunjukkan Kepada Publik Sesaat Lagi Pemirsa Hanya Dicat Demokrasi Kami Akan Sekirah Kembali Kita Masih Bersama Saka Sekali Lagi Saka Kami Tegaskan Dengan Segala Konsekuensi Apakah Saka Siap Menerima Apa Yang Saka Ucapkan Bahwa Itu Yang Betul Saka Alami Waktu Delapan Tahun Silam Saya Juga Berani Sumpah Sumpah Apapun Saya Juga Berani Sumpah Saya Enggak Melakukan Apa Yang Ditunjukkan Tersebut Kita Boleh Kaka Saka Teteh Ingat Kami Dengar Ada Peneroran Juga Keluarganya Saka Ada Orang Tidak Dikenal Datang Rumah Teror Oh Kalau teror Bukan yang Dulu Dulu Sekarang Yang baru Baru Setelah Saka Bebas Teror Seperti Apa Bentuknya Datang Tamu Lagi Datang Tamu Lagi Nanyain Kasus Seperti Yang Kemarin Padahal Saka Ini Sudah Mau Selesaikan Apa Namanya Laporannya Dua Bulan Lagi Walaupun Di Luar Saka Juga Masih Laporan Sampai Sekarang Masih Berarti Sampai Sekarang Masih Berinteraksi Sama Polisi Masih Berarti Masih Pembebasan Bersyarat Dalam Pengawasan Pembebasan Dalam Pengawasan Maksud Kami Ketika Saka Tadi Mendapatkan Tindakan Kekerasan Di kantor Polisi Dengan Oknum Polisi Saat Akhirnya Saka Dipaksa Untuk Mengaku Ada Perubahan Perilaku Saka Dari Aparatnya Boleh Saka Micnya Diarahkan Ke Saka Ngomong Kayak Gini Kalau Dari Awal Kayak Gini Kan Gak Ada Bakalan Dipukul Kayak Gini Bilang Begitu Berubah Drastis Berubah Berubah Drastis Ketika 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 Sudah Ada Pengakuan Terucap Dari Menurut Saka Iya Betul Tapi Sejujurnya Saka Setelah Bebas Dengan Pengawasan Saat Ini Saka Apa Yang Mendorong Saka Untuk Berani Berbicara Ke Publik Ke Media Bahwa Fakta Yang Yang Diakini Oleh Saka Seperti Itu Ini Kan Saya Ngalami Sendiri Jadi Kalau Orang Lain Bilang Apa Saya Sebenarnya Tidak Peduli Ini Biar Cuma Orang Tahu Bahwa Saya Tidak Bersalah Apa Yang Ditudukan Tersebut Saya Tidak Melakukan Apa Yang Ditudukan Baik Saya Juga Kepengen Nama Baik Saya Puli Kembali Kaya Dulu Lagi Buktinya Apa Saka Yang Saat Ini Selain Secara Lisan Saka Ucapkan Bukti Yang Bisa Ditunjukkan Ke Aparat Yang Saka Dari Awal Juga Punya Saksi Bahwa Saya Ada Di Rumah Sama Kakak Saya Sampai Saya Pergi Ke Bengkel Sama Paman Saya Tambahan Dari Pek Keluarga Ya Waktu Itu Saya Hadirkan Semua Tetapi Hakim Selalu Selalu Mengancarnya Selalu Ke BAP Walaupun Saya hadirkan Semuanya Dengan Adanya Tinggi Jadi Saya Sendiri Disitu Bingung Saya Berupaya Mengumpulkan Barang Bukti Seadanya Benar-benar Dicari Saya Hadirkan Waktu itu Tetapi Tidak Didengar Sampai Saya Ingat Sekali Satu Momen Ada Dari Saksi Yang Dari Pihak Penuntut Itu Menyatakan Bahwasannya Afina Itu Memakai Rock Mini Tetapi Ketika Barang Bukti Dikeluarkan Itu Selana Panjang Itu Yang Membuat Saya Kok Janggal Bukan Cuma Itu Kan Bajunya Juga Kelihatan Saya Itu Orang Awam Saya Mengerti Hukum Tapi Dari Baju Saja Sudah Kelihatan Kok Yang Lain Kenapa Saya Berusaha Mengikuti Aturan Ini Gagal Coba Lagi Saya Ikuti Lagi Sampai Kemah Mahkamah Agung Gagal Juga Tidak Didengar Ya Sudah Makanya Yang Terakhir Itu Sedang Presiden Saya Tanyakan Ke Saka Langsung Saka Dari Pihak Keluarga Semuanya Sudah Berusaha Saya Sudah Ikhtiar Yang Saya Dapatkan Ikhtiar Itu Adalah Sebuah Pakaian Saya Balikan Lagi Ke Saka Bagaimana Apakah Mau Lanjut Atau Bagaimana Karena Jujur Orang Tua Itu Tidak Mampu Kami Itu Dajak Nyari Uangnya Kami Tidak Mampu Pada Saat Itu Jadi Pada Putusan Sampai Hukuman Seperti Itu Saya Benar Benar Balikin Lagi Ke Saka Harus Bagaimana Karena Pada Posi Itu Benar Benar Sudah Lelah Berupaya Sebegitu Berjuangnya Tidak Didengar Baik Teteh Pemirsa Kita Boleh Beralih Ke Sudirman Sebenarnya Dari Delapan Tersangka Yang Diringkus Oleh Polisi Kala Itu Hanya Saka Yang Sudah Bebas Dan Difonis Seumur Hidup Penjara Saat Ini Sudah Bergabung Bersama Kami Ada Pak Suratno Yang Merupakan Orang Tua Dari Sudirman Dan Ibu Kandungnya Ibu Pak Suratno Yang Bapak Ingat Delapan Tahun Silam Yang Dialami Sudirman Seperti Apa Pak Suratno Kalau Sudirman Kurang Pendiam Kurang Ngomong Dari Kesana Sini Diem Sama Orang Tua Aja Darang Ngobrol Kalau Makan Aja Ngompat Gitu Kalau Suka Ya Itu Tidak Bisa Ngomong Tidak Ngobrol Dari Ibu Sayro Sebagai Ibu Kandung Dari Sudirman Ibu Komunikasi Terakhir Seperti Apa Ibu Titin Mungkin Bisa Bantu Kami Selaku Kuasa Hukum Sudirman Di Antara Waktu Itu Para Terdakwa Memang Sudirman Sebetulnya Memiliki Tingkat Kecerdasan Yang Sangat Rendah Walaupun Saya Tidak Bisa Menyebutnya Dengan Ini Idiot Karena Memang Di Persidangan Saya Pernah Mengajukan Untuk Di Periksa Ahli Jiwa Cuma Ditolak Justru Di Sudirman Yang Sampai Hari Ini Muntah Darah Kemarin Saya Dapat Informasi Ini Muntah Darah Karena Di Luar Sidang Pun Karena Mungkin Tekanan Tekanan Yang Diterimanya Karena Tingkat Kecerdasannya Sangat Rendah Dia Juga Hanya Lulusan SD Mudah Sekali Dia Saya Bahasanya Kayak Gimana Mudah Sekali Dipaksa Mengaku Pada Akhirnya Pengakuan Itulah Yang Mengakibatkan Dia Tidak Saja Pada Akhirnya Dibuli Oleh Teman Teman Se Yang Delapan Orang Itu Karena Saya Betul Betul Saat Sebelum Sidang Sudirman Dihadirkan Di Dalam Ruang Tahanan Sebelum Masuk Itu Dia Sempat Muntah Darah Karena Dipukuli Justru Oleh Teman Temannya Jadi Itu Saya Bicara Di Luar Sidang Karena Memang Saya Melihat Tulu Kondisinya Dan Pada Satu Kesempatan Dia Sempat Memakai Masker Waktu Itu Saya Ingat Betul Salah Satu Hatim Ketua Menyatakan Kenapa Sudirman Pakai Masker Jadi Dalam Kondisi Sepertinya Kalau Dari Gesturnya Hakim Tahu Di Antara Delapan Pelaku Yang Dihadirkan Delapan Terdakau Yang Dihadirkan Itu Sudirman Paling Banyak Menerima Tekanan Waktu Sudirman Jawab Batuk Pak Tapi Sebetulnya Kami Tahu Semua Apa Yang Terjadi Sudirman Itu Kalau Di Lingkungan Rumah Memang Tidak Memiliki Teman Kalau Bahasa Anak Sekarang Dibully Dalam Persidangan Saya Sempat Menghadirkan Saksi Memang Dia Mainnya Antara Rumah Mushola Rumah Mushola Saya Mendapat Informasi Kemarin Sudirman Masuk Ruang Perawatan Lagi Cuman Hari Senin Kemarin Saya Tidak Sempat Nengok Karena Memang Katanya Dalam Kondisi Sakit Saya Dapat Informasi Dari Teman Yang Pengacara Yang Menengok Kesana Pada Hari Senin Dari Penjelasan Ibu Titin Artinya Apakah Tidak Ada Sangkut Paut Sama Sekali Antara Nama Sudirman Dengan Kejadian 2016 Silam Terhadap Vina Saya Menghadirkan Saksi Di persidangan Bahwa pada Malam Kejadian Itu Sudirman Sedang Berada Di Mushola Kemudian Ada Di rumah Jadi Saksi Saksi Alibi Yang Dihadirkan Itu Memang Tidak Ada Yang Diterima Dalam Persidangan Baik Ibu Titin Kita Boleh Langsung Ke Kuasa Hukum Dari Keluarganya Vina Mbak Putri Melihat Kasus Yang Terus Berkembang Saat Ini Bahkan Penelusuran Terhadap Tiga DPU Masih Terus Di Investigasi Oleh Pihak Polisi Fakta Baru Saka Mengaku Ia Bukan Bagian Dari Tersangka Mbak Putri Iya Memang Ini Luar Biasa Mengagetkan Kalau Memang Dari Saka Sendiri Mengatakan Dia Tidak Melakukan Perbuatan Tersebut Saya Justru Semakin Bingung Kenapa Delapan Tahun Baru Mengakui Sekarang Saka Itu Karena Delapan Tahun Ini Bukan Waktu Yang Sebentar Kenapa Kamu Harus Bersedia Menahan Diri Apakah Di Persidangan Kamu Tidak Mengatakan Kepada Majelis Hakim Saya Dipaksa Pak Untuk Mengakui Karena Banyak Tekanan Saya Dipukulin Dari Polisi Juga Banyak Tekanan Jarak Mic Yang Boleh Saka Lebih Mendekat Kemulut Kenapa Saka Banyak Tekanan Dari Polisi Saya Dipukulin Polisi Oke Kamu Kamu Kan dipukulin Dari Kantor Polisi Saat Kamu Dilimpahkan Kejaksaan Apakah Kamu Dipukulin Lagi Udah Jarang Nah Waktu Ibu Titin Waktu Di Persidangan Apakah Saya Tidak Suka Di Introgasi Seperti Itu Bahkan Tidak Tau Suasana Persidangan Seperti Apa Mbak Cuma Bisa Berteori Hari Ini Saya Yang Paling Tau Apa Yang Ada Saya Bertanya Bu Saya Tidak Tidak baru 8 Tahun Ibu Baru Muncul Kempermukaan Karena Film Ini Tayang Karena Mbak Tidak Tau Apa Yang Sudah Saya Lakukan Justru Saya Bertanya Karena Ibu Sebagai Kuasa Hukumnya Jangan Ibu Menggiring Opini 8 Tahun Bu Ini Institusi Bu Mas Sejak Awal Saya Menyatakan Kalau Saya Dihadapkan Pada Pengacara Yang Tidak Tau Ada Di Dalam Sidang Untuk Apa Saya Bicara Kayak Pepesan Kosong Dia Tidak Ngerti Apa 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 Yang Terjadi Di Dalam Sidang Saya Yang Menjelaskan Atau Saya Yang Keluar Semua Saksi Sudah Di Tidak Ibu Titin Tetap Di Tempat Ibu Titin Karena Secara Etika Kami Ibu Titin Bisa Langsung Membantahnya Disini Karena Ibu Titin Yang Mengalami 8 Tahun Silam Yang Ingat Betul Kejadiannya Ibu Titin Sekarang Kita Kasih Waktu Ke Ibu Titin Silahkan Diklarifikasi Semuanya Dengar Saya Ngomong Dengan Dalam Persidangan Mbak Paham Apa Bunyi Tuntutan Mbak Paham Apa Hasil Visum Mbak Paham Apa Hasil Otopsi Gak Usah Nantangin Saya Saya Yang Berada Dalam Sidang Saya Yang Paham Apa Yang Terjadi Dalam Sidang Dia Yang Tahu Bagaimana Saka Diperlakukan Ketika Dalam Sidang Sekarang Gini Dengar Dengar Saya Mau Ngomong Dulu Atau Saya Keluar Kita Habiskan Kami Kasih Anda Durasi Silahkan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Bunyi Tuntutan Itu Adalah Saudara Muhammad Korban Meninggal Karena Tusukan Benda Tajam Di Bagian Dada Kiri Dan Pendek Samurai Pendek Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Kaos Yang Digunakan Korban Dan Itu Berada Di Kamar Senasah Oleh Dokter Diakini Itu Kaos Yang Digunakan Dan Saya Berulang Kali Kali Nanya Saudara Saksi Apakah Betul Pakaian Itu Yang Digunakan Ketika Berada Ketika Korban Pertama Kali Datang Ya Betul Kaos Itu Dibuka Di Muka Persidangan Tidak Ada Tusukan Di Dada Maupun Di Bawah Perut Kaos Itu Utuh Padahal Kaos Itu Sudah Dimakamkan Dikubur Bersama Senasahnya Dari Hasil Dari Hasil Visum Dijelaskan Saya harus Buka Saya harus Buka Dijelaskan Pada Intinya Ada Satu Kalimat Bukan Karena Tusukan Dari Hasil Otopsi Meninggalnya Akibat Patahan Tulang Pengkorak Belakang Untuk Lekapnya Saya punya Hasil Visumnya Karena Ini 8 Tahun Saya Jaga Ini Dari Berkas Yang Ada Cuma Ini Yang Selamat Yang Lainnya Kerampasan Air Jadi Kalau Saya Saya Berbicara Dengan Orang Yang Enggak Mengerti Sidang Saya Capek Kayak Monyet Ngagugulung Kalapa Kalau Kata Orang Sundama Mbak Bisa Ajang Enggak Kenapa Mesti Bicara Sekarang Mbak Enggak Tahu Dari 2016 Saya Sudah Lapor Ke Mana Cantik Saya Sudah Lapor Ke Prop Pampol Jabar Keluarganya Tahu Saya Sudah Lapor Ke Komisi Yudisial Saya Sudah Lapor Ke Komnas Ham Dapat Apa Dari Mereka Saya Enggak Dapat Apa Apa Informasinya Jadi Saya Tidak Mau Diberi Pertanyaan Yang Orang Enggak Ngerti Dalam Sidang Paham Kalau Saya Misalnya Nanya Lagi Ke Saya Saya Yang Keluar Lalu Saya Harus Bertanya Ibu Putri Ibu Ibu Berdua Tetap Di Meja Satan Demokrasi Kita Akan Berikan Porsi Yang Sama Dan Seimbang Sekarang Kita Dengarkan Tanggapan Dari Ibu Putri Tanpa Bertanya Langsung Kepada Ibu Putri Ditanggap Ibu Putri Jadi Begini Mas Memang Kami Ini kan Kuasa Hukum Baru Jadi Kalo Kami Bertanya Wajar Betul Pak Terus Saya Harus Bertanya Dengan Siapa Karena Anda Kuasa Hukum Kalau Saya Tanya Sama Bapak Ya Gak Mungkin Bapak Bisa Jawab Karena Bapak Tidak Bersidang Kan Ibu Lucu Saya Bertanya Ibu Kan Bila Sudah Mengadu Kesana Kesini Berarti Tidak Ada Hasil Berarti Fakta Persidangan Itu Terbukti Kalo Ibu Mengatakan Anda Tidak Tau Bersidang Ya Saya Memang Tidak Bersidang Saat Itu Bagaimana Saya Bisa Tau Saya Menanyakan Sama Ibu Setelah Ibu Tidak Berhasil Mengadu Kesana Kesini Apa Yang Ibu Lakukan Sekarang Kan Muncul Film Pinah Baru Blow Up Lagi Ibu Sekarang Baru Keluar Dengan Saka Oke Saya Ceritain Mbak 2016 Salah Tangkapnya Saka Sudah Keluar Sudah Keluar Saya Harus Ngomong Human Interest Mas Setelah Film itu Turun Demi Allah Teman Saya Di Cirebon Telepon Saya Mbak Diting Gini Mereka Sebetulnya 2016 2017 Mereka Tau Apa Yang Terjadi Wartawan Cirebon Tau Apa Yang Terjadi Kemarin Setelah Saka Bongkar Demi Salah Wartawan Nangis Mbak Titin Maaf Dulu Kami Tidak Dengar Apa Yang Mbak Titin Ngomong Dosa Saya 8 Tahun Dibiarkan Seperti Ini Dari Situ Saya Mendapat Informasi Dulu Ada Wartawan Dari Jakarta Disuruh Ke Cirebon Tapi Pulang Lagi Karena Ya Saya Tidak Ngerti Kan Mereka Yang Tau Mas Untuk Peliputan Ini Karena Yang Dihembuskan Waktu Itu Gang Motor Tahun 2016 2017 Jadi Blow up Seolah-olah Ada Kekejaman Yang Luar Biasa Dari Para Pelaku Ini Fakta Yang Terjadi Di Persidangan Menurut Liga Akbar Itu Teman Dekatnya Eki Pukul 21 15 Dia Masih Bersama Eki Dan Fina Dia Melewati Jalan Perjuangan Dia Menjelaskan Secara Rinci Pakaian Yang Digunakan Oleh Fina Kaos Bertuliskan Ekstesi Itu Ada Di Berita Acara Pemeriksaan Saya Yang Punya Ini Baik Ibu Ibu Putri Kita Harus Jedah Terlebih Dahulu Kita Dengarkan Pandangan Para Praktisi Hukum Yang Hadir Di Meja Cata Demokrasi Dan Kami Juga Dengar Suara Dari Ibu Ayu Yang Merasa Tertuduh Selama Beberapa Hari Ini Anak Yang Disangkut Pautkan Dengan Salah Satu Nama Dari Tiga DPU Yang Masih Buron Hingga Saat Ini Tetaplah Bersama Kami Di Catan Demokrasi Pemirsa Saya Boleh ke Ibu Ayu Wahyu Cipta Ningsi Selaku Mantan Wakil Bupati Cirebon Dan Dhani Dhani Ini Namanya Masuk Dalam Tiga Orang Karena Andi Dhani Sama Peggy Alias Perong Tapi Dikait-kaitkan Bukan Dhani Yang Ini Sebenarnya Nama Putra Saya Ini Ramadhani Purwadisastra Dan Panggilannya Ini Ramah Bukan Dhani Sebenarnya Dan Kebetulan Anak Saya Ini Memang Kelahiran Tahun 2004 Kalau Tadi Melihat Dari Informasi Ibu Bahwa Kejadiannya Itu Di Bulan Agustus Tahun 2016 Anak Saya Itu Masih Usia 11 Tahun SD Kelas 5 Jadi Hal Yang Tidak Mungkin Dan Saya Mendapatkan Berita Ini Memang Tiga Hari Tiga Hari Kebelakang Ini Langsung Viral Memang Bang Hotman Menyampaikan Bahwa Ada Anak Mantan Bupati Tapi Ini Saya Menyikapinya Bahwa Cuma Memang Jadi Netizen Banyak Sekali Seperti Bola Liar Jadi Tertuju Opini Ini Penggiringan Kepada Anak Saya Dan Ada Lagi Yang Menyampaikan Bahwa Saya Ingin Melamporkan Balik Itu Pencemaran Nama Baik Itu Sesungguhnya Tidak Ada Seperti Itu Karena Saya Tidak Memberikan Kuasa Kepada Siapapun Untuk Melaporkan Bang Hotman Paris Karena Memang Tidak Menyebutkan Nama Disitu Hanya Disampaikan Anak Mantan Bupati Kalau Bicara Anak Mantan Bupati Banyak Ya Saya Bikir Seperti Itu Tidak Ada Penjelasan Soal Periode Tidak Ada Seperti Itu Ya Dan Apa Saya Ingin Bahwa Situasi Dan Kondisi Di Wilayah Kabupaten Cerbon Ini Supaya Aman Kondusif Walaupun Situasinya Ini Ada Pengiringan Apa Opini Yang Tidak Berdasar Kepada Putra Saya Ya Seperti Itu Meskipun Ibu Ayo Juga Sempat Crosscheck Mungkin Di Lapangan Sempat Mencari Tau Juga Kejadian Pada 2016 Silam Ya Saya Jadi Sebelumnya Saya Sempat Nonton Juga Karena Memang Saya Tidak Tau Tidak Paham Ceritanya Seperti Apa Yang Kebetulan Saya Nonton Karena Memang Sudah Viral Rame Ada Filmnya Saya Nonton Ini Sebenarnya Ceritanya Seperti Apa Dan Memang Sebenarnya Ini Berdampak Sekali Kepada Anak Saya Ya Kan Karena Anak Saya Setiap Jalan Dijauhi Oleh Temennya Setiap Jalan Diumum Sempat Disampaikan Bahwa Kamu Pembunuhnya Dhani Seperti Itulah Jadi Dibuli Seperti Itu Tapi Apa Ya Ini Sesungguhnya Yang Saya Tangkap Bahwa Masyarakat Menginginkan Bahwa Kasus Ini Supaya Lebih Terang Benderang Terungkap Pelakunya Yang Tiga orang Ini Yang Masih Belum Tertangkap Ini Supaya Bisa Bisa Diketahui Pelakunya Jangan Sampai Ada Lagi Ini Bulian Atau Fitnah Berita-berita Hock Yang Nyampai Kepada Anak-anak Saya Kita Kita Dengarkan Apa yang Dialami Oleh Ramadhani Bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa Yang saya tanggepi Ada juga Yang tidak Gitu Sudahlah Langsung pulang Aja Ramadhan Tau Awal mulanya Siapa yang Tiba-tiba Memunculkan itu Dan jadi viral Di media sosial Kalau Yang memunculkannya Siapa yang Pertamanya Saya tidak Tidak tahu Tidak tahu Sama Sama Sekali Tapi Pada saat Itu Teman Saya Ngirimin Link Dari Medsos Baik TikTok Maupun Instagram Lu Viral Niram Ada Yang Nyangkut Pautin Lu Karena Lu Sebagai Diduga Sebagai Pembunuh Tapi Saya Menyikapinya Ah Udah lah Biarin Aja Udah Biasa Kayak Gitu Paling Juga Nggak Akan Viral Gitu Cocok Ologi Aja Saya Belang Kayak Gitu Awalnya Saya Lihat Di TikTok Ah Penontonnya Cuman 100 Yang Nggak Akan Viral Juga Nggak Akan Meledak Juga Gitu Saya DM Dua Hari Tiga Hari Kok Tiba Tiba Ada Yang DM Wih Pembunuh Clarifikasi Dong Terus Di TikTok Saya Lihat Udah Satu Juta Udah Seratus Ribu Yang Lihat Dan Nambah Liar Aja Gitu Semuanya Betul-betul 2016 Tidak ada Sama Sekali Tidak Tau Sama Sekali Mungkin Dari Rama Kejadian Yang Menimpa Fina 2016 Betul Yang Mama saya Sampaikan Saya Masih SD Dan Bahkan Ada Satu Akun TikTok Itu Ya Mungkin Lucu Ya Ada Yang Ngotot Banget Gitu Ada Yang Ngotot Banget Bilang Kalau Ya Mungkin Ini Anak SD Jadi Ketua Geng Motor Anak SD Mana Yang Jadi Ketua Geng Motor Gitu Saya Kaki Saya Belum Nyampe Buat Nyetang Motor Gitu Jadi Gak Masuk Akal Sama Sekali Gitu Cerita-cerita Mereka Ini Yang Paling Pahit Apa Rama Yang Dialami Ya Mungkin Saya Salah Satu Korban Bully Tertindas Ya Mungkin Di depan Umum Selalu Dilihatin Selalu Ditanya Pembunuh Ini Loh Dasar Keluarga Pembunuh Kayak Gitu Sebenernya Saya Menyikapinya Biasa-biasa Saja Tetapi Saya Gak Tega Kalau Misalnya Mama Saya Neteskan Air Mata Karena Saya Jadi Korban Bully Gitu Karena Saya Pengen Lihat Mama Saya Nangis Akan Saya Karena Kebahagiaan Karena Bangga Punya Anak Kayak Saya Gitu Tapi Sekarang Saya Dicap Sebagai Pembunuh Bu Ayu Ya Terima kasih Jadi Ya Saya Prihatin Kalau Dengan Keluarga Vina Prihatin Karena Memang Saya Sangat Consent Terhadap Perempuan Karena Saya Memang Apa Karena Kasus Ini Bullying Terhadap Perempuan Kemudian Juga Apa Terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Sekarang Hari ini Anak Saya Terkena Berita Hock Fitna Ya Yang Yang Membawa Dampak Juga Kepada Anak Saya Mudah-mudahan Anak Saya Dengan Pemberitaan Yang Sebegitu Banyak Berita Hock Kepada Anak Saya Mudah-mudahan Anak Saya Selalu Diberikan Keselamatan Dari Rama Ada yang disampaikan Ke keluarga Vina Ada kakak Kandungnya Vina Yang ada Di samping Rama Ya Yang pertama Yang paling utama Saya turut Berduka cita Pada keluarga Vina Dan Misalnya Butuh Bantuan Atau Apapun Yang Bisa Saya Lakukan Apapun Saya Ingin Bantu Saya Berserta Keluarga Ingin Membantu Apapun Itu Agar Kasus Ini Segera Terungkap Agar Tidak 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 Korban Seperti Saya Lagi Saya Takut Ada Korban Selanjutnya Seperti Saya Ramah-ramah Yang Selanjutnya Yang diduga-duga Oleh Netizen Jadi Untuk Saya Stop Di Saya Cukup Di Saya Seperti Itu Kak Marliana Kami ingin Suaranya Sedikit Kak Marliana Boleh Bersuara Dengan Banyaknya Mungkin Tuduhan Ke Orang Yang Sudah Membantah Ya Bukan Pelaku Sama Sekali Tapi Disangkut Pautkan Dengan Kasus Yang Menimpa Adikanda Kak Marliana Sebenarnya Saya juga Kurang Setuju Tolonglah Jangan Menjas Karena Namanya Sama Terus Di 100% Di 100% Kan Dia Pelaku Kita Cari Tahu Dulu Kebenarannya Baik Kak Marliana Kita ke Bang Johnson Kejanggalan Apa yang Bang Johnson Telah Dari Kasus Yang Menimpa Vina Ini Bang Johnson Sebelumnya Boleh Saya Sampaikan Sesuatu Boleh Ibu Titin Silahkan Saya Pengacara Dari Kampung Mas Tapi Apapun Kalau Saya Menghadapi Sesuatu Biasanya Saya Pelajari Dulu Kalau Saya Dapat Klien Saya Pasti Pelajari Dulu Dimana Saya Tidak Paham Dengan Pertanyaan Tadi Mohon Maaf Kepada Dari Kantor Hukum Hotman Paris Dengan Segala Hormat Saya Agak Kaget Tiba-tiba Kenapa Baru Sekarang Saya Fakta Dia Fiksi Akhirnya Pusing Saya Yang Emosi Jadi Idealnya Eloknya Seperti Bang Johnson Ketika Bicara Boleh Tidak Lihat Berkasnya Harusnya Eloknya Begitu Biar Tau Kita Posisinya Dimana Tidak Ujuk Ujuk Nanyain Saya Tidak Tau Apa Yang Terjadi Mau Nanya Ke Siapa Kalau Pengacara Biasanya Tidak Begitu Cantik Biasanya Saya Dipercaya Kasus Kasus Apa Sih Apa Sih Kita Cari Tau Sampai Dimana Sih Kalau Perlukan Mbak Tidak Ada Urusan Dengan Saya Loh Kok Butitin Punya Berkas Berkas Ini Pernah Dihadirkan Di Persidangan Kita Perdebatkan Sambil Saya Tunjukkan Ke Layar Kenapa Mesti Fiksi Dulu Nanya Dulu Kenapa Kenapa Sebelumnya Tidak Cari Kan Saya Terbuka Mbak Boleh Tidak Lihat Berkas Saya Pengen Tau Saya Kalau Saya Pengacara Kampung Biasanya Begitu Biasanya Begitu Kalau Saya Dipercaya Satu Kasus Tadulu Kamu Pernah Enggak Pakai Pengacara Lain Coba Berkasnya Mana Coba Saya Lihat Enggak Ujuk Ujuk Nanyain Jadi Mohon Maaf Mbak Mungkin Gaya Kota Kayak Gitu Kalau Di Kampung Enggak Pelajari Dulu Pahami Dulu Mbak Bisa Cari Tau Saya Jadi Kalau Ada Pertanyaan Mbak Saya Tidak Akan Saya Jawab Ya Udah Ngapain Ibu Ngomong Kalau Begitu Disini Kita Bukan Berdebat Bu Saya Diundang Disini Mendengarkan Bukan Berdebat Kenapa Ibu Jadi Marah Marah Langsung Masuk Pokok Perkaranya Bu Putri Langsung Masuk 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 Ke materinya Jadi Begini Kalau Ibu Menyampaikan Mbak Tanya Dulu Berkas Saya Baru Ketemu Ibu Malam Ini Saya Dapat Berkas Dari Pak Jody Dapat Saya Berkas Saya Pelajari Baru Hari Ini Kalau Ibu Bilang Saya Tanya Dulu Mana Ada Waktu Kita Membaca Segitu Banyak Berkas Saya Kesini Dateng Bertanya Bukan Marah Jangan Ibu Tanggapi Marah Karena Kami Ini Pengacara Baru Gak Ada Beda Pengacara Kampung Sama Pengacara Kota Sama Ilmunya Pun Sama Sekolah Sama Jadi Ibu Jangan Merasa Kami Datang Bertanya Bukan Menyalahkan Justru Kami Bertanya Sekian Tahun 8 Tahun Upaya Upaya Ibu Kenapa Baru Mencuat Sekarang Kami Juga Mencari Berita Berita Di 2016 Tidak Ada Berita Ibu Kami Lihat Adanya Berita Lain Berita Pembunuhan Begitu Jadi Kita Jangan Ngebahas Kalau Saya Pengacara Kampung Itu Bukan Konteks Permasalahannya Kita Ini Bahas Ada Statement Dari Klien Ibu Yang Menyatakan Dia Tidak Bersalah 8 Tahun Dia Menutupi Ini Itu Konteksnya Tapi Berkas Berkas Ibu Putri Sudah Belajari Sudah Sudah Baca Secara Saksama Saya Disini Justru Membaca Mas Disini Ada Saya Membandingkan Dari Berkas BAP Ini Dengan Hasil Otopsi Itu Hampir Sama Sementara BAP Dulu Baru Keluar Otopsi Bagaimana Saya Bisa Percaya Perkataan Dia Sebagai Mantan Arabidana Adik Ini Saya Tidak Menyalahkan Dia Maksud Saya Kami Ini Bertanya Karena Kami Juga Mempelajari Ini Berkas BAP Ini Baru Kami Dapat Tadi Bu Tim Saya Yang Bawa Dari Bandung Begitu Saya Juga Pasti Akan Minta Dengan Ibu Bu Kami Nanti Minta Berkas Itu Kami Pelajari Mari Sama Sama Kita Bedah Kalau Memang Ini Kesalahan Institusi Polri Kita Bongkar Bu Begitu Tujuannya Satu Kita Sama Sama Untuk Mengungkap Kasus Ini Agar Terang Beneran Bang Johnson Pak Arianto Dan Bang Frederick Belum Bicara Sesat Lagi Pemirsa Lanya Dicatan Demokrasi Kami Segera Kembali Kita Langsung Ke Bang Johnson Mendengar Penjelasan Saka Tadi Antara BAP Mungkin Yang Dibawa Dan Hasil Dari Persidangan Sampai Akhirnya Dibebaskan Saka Berbanding Terbalik Kontraproduktif Bang Johnson Melihat Seperti apa Bang Kasus Ini Bang Adul Yang Pertama Saya Sedih Bener Saya Sedih Bener Jadinya Pertama Tentu Saya Dengan Kesedihan Saya Saya Menyatakan Rasa Sedih Saya Dan Bela Sungkawa Saya Kepada Keluarga Pina Dan Keluarga Eki Dengan Segala Rasa Hormat Saya Saya Sedih Betul Dengar Ini Ya Kita Tidak Boleh Larut Dalam Kesedihan Karena Waktu Berjalan Dan Kita Harus Terus Bergerak Nah Tapi Saya Harus Hati-hati Kenapa Karena Ini Persoalan Sudah Dimunculkan Di Tiga Dunia Dunia Nyata Dunia Maya Dan Dunia Goib Dan Semua Ini Mengundang Persepsi Banyak Orang Dan Saya Jadi Sedih Saya Takut Kalau Saya Tidak Hati-hati Korbannya Makin Banyak Bukan Hanya Anak Dari Seorang Ibu Bukan Hanya Anak Anak Cirebon Ini Seluruh Indonesia Ini Bully Ini Persoalan Saya Sedih Banget Korban Salah Sasaran Maksudnya Bang Ya Bully Juga Salah Sasaran Juga Dan Ada Indikasi Saya Kalau Mau Ngomong Terus Terang Ya Ya Agak Bahasa Bahasa Cirebon Sedikit Justice Delay Justice Denied Keadilan Yang terlambat Adalah Ketidakadilan Tapi Kalau Saya Lihat Ini Diskusinya Kok Saya Mencium Ada Indikasi Proses Penegakan Hukum Yang Sesat Yang Sudah Banyak Keterlanjuran Keterlanjuran Gitu Ya Nah Jadi Saya Harus Hati-hati Tapi Saya Mau Sebagai Orang Yang Punya Profesi Sebagai Pengacara Kebetulan Saya Juga Pengawas Dari Indonesia Police Watch Begitu Tapi Saya Kira Nanti Ada Bapak-bapak Disini Yang Juga Akan Bisa Membantu Mencerahkan Kita Supaya Kita Tidak Tersesat Pada Informasi Perkembangan Tiga Dunia Yang Membuat Kita Makin Makin Nggak Karu-karuan Menurut Saya Tentu Kalau Profesi Saya Begitu Saya Mau Masuk Pada Dunia Nyata Kebetulan Profesinya Hukum Saya Memulai Dari Fakta Hukum Ya Pertama Fakta Hukumnya Ini Peristiwa Kematiannya Vina Dan Eki Sekali Ulangi Lagi Ini Persoalannya Kematian Vina Dan Eki Pertanyaannya Kematiannya Vina Dan Eki Karena Apa Ya kan Kalau Kalau Lihat Proses Yang Berkembang Dan Dokumennya Yang Pertama Katanya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Kedua Katanya Ada Pembunuhan Yang Ketiga Sekarang Ada Pembunuhan Dan Ada Perkosaan Ya kan Tapi Muncul Muncul Lagi Persoalan Persoalan Baru Ya Selain Ada Tiga Dunia Sekarang Karena Ini Mobil Kada Juga Jadi Masuk Lagi Soal Politik Ini Yang Menurut Saya Kita Harus Hati-hati Disini Jangan Sampai Saya Ikut Memperkuruh Kadaan Bukannya Malah Membantu Ya Maksudnya TV One Juga Begitu Karena Konsennya TV One Kan Sebenarnya Mau Melawan Bully Kami ingin Semuanya Transparan Bang Jonson Kami ingin Semuanya Transparan Perempuan Dan Anak Sebagaimana Undang-Undang Yang Baru Yang Sekarang Dikeluarkan Ya kan Dengan Pendekatan Keadilan Yang Baru Ya Bukan Malah Memperkeruh Keadaan Begitu Ya Nah Kalau Kita Masuknya Dari Situ Ya Pertanyaannya Sekarang Ini Adalah Bagaimana Proses itu Berkembang Nah Kalau Saya Menggunakan Pakai Fakta Fakta Hukum Maka Dengan Segala Rasa Hormat Saya Ya Teman-teman Yang Memiliki Media Sosial Ya Yang Sekarang Terus Menerus Dimana Rekaman Yang ada Hubungannya Dengan Kegiatan Goib Dengan Segala Rasa Hormat Karena Itu Di Setel Terus Dimana-mana Ya Suara Itu Suara Dia Kesurupan Itu Terus Menerus Dimana-mana Dan Menurut Saya Itu Bukan Hukum Dengan Segala Rasa Hormat Saya Pada Kita Punten Supaya Kita Jernih Punten Harus Agak Hati-hati Apalagi Ini Difilmkan Dan Sudah Ditonton Pada Waktu Saya Menonton Akibat Saya Terganggu Dengan Kasus Ini Karena Saya Mencintai Cirebon Saya Lama Mengajar Disana Mulai Dari Muda Jadi Saya Kaget-kaget Dengan Ini Semua Tapi Kita Tidak Bahas Film Sama Sekali Bang Johnson Kita Tidak Bahas Film Sama Sekali Tidak Bahas Film Sama Sekali Dan Tidak Bahas Medsos Makanya Saya Masuk Main Di Fakta Saja Nah Persoalannya Adalah Ini Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Kasus Pembunuhan Atau Kasus Pembunuhan Dan Perkosaan Kalau Dilihat Persoalannya Ini Awalnya Ini Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Ditangani Oleh Polsek Nah Yang Nangani TKP Pertama Pasti Polsek Nah Bagaimana Ini Penanganannya Kasus Ini Nah Itu Yang Saya Tidak Begitu Jelas Dan Saya Harus Hati-hati Kemudian Kasus Ini Berkembang Kalau Lihat Penjelasannya Ibu Titin Tadi Kasus Ini Bergeser Ke Polres Kemudian Polres Menangani Ini Berkasnya Dibuat Tapi Kalau Lihat Dakwaannya Nah Saya Ngomong Dakwaan Ini Ya Karena Kan Hasil Penyelidikan Dan Penyidikan Ini Kan Menghasilkan BAP Yang Ibu Titin Pegang Nah Supaya Sampai Kesidang Kan Diperiksa Dulu Oleh Jaksanya Setelah Polisinya Melakukan Pemeriksaan Baru Kalau itu Diterima Jaksanya Bikin dakwaan Dan berkas itu Dilimpahkan ke Pengadilan Jadi Dasarnya Sidang Adalah dakwaan Dasarnya dakwaan Adalah berkas Perkara Ya Ini 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 Saya Harus Pegang Itu Supaya Kita Berdebatnya Juga Atau Menjelaskannya Juga Berdasarkan Fakta Ya Nah Dari Polsek Kecelakaan Lalu Lintas Ke Polres Mulai Soal Pembunuhan Ya Nah Ini Ada Yang Kalau Polisi Kan Selalu Ngomongnya Scientific Criminal Investigation Pertanyaannya Apakah Itu Sudah Dilakukan Dengan Benar Atau Tidak Karena Pertanyaan Mendasarnya Fina Dan Eki Ini Matinya Karena Apa Itu Harus Jelas Dan Yang Bisa Mengungkap Ini Ahlinya Melalui Polisi Meminta Bantuan Ahlinya Dan Petugas Yang Memang Berwenang Melakukan Ini Semua Nah Ini Ini Juga Jadi 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 Problem Menurut Saya Karena Apa Yang Dilakukan Di Polres Apakah Itu Memang Kecelakaan Tunggal Itu Kan Jadi Perdebatan Ditambah Apa Yang Dialami Saka Tadi Bang Johnson Apa Yang Dialami Saka Itu Nanti Kita Ngomongnya Di Belakang Karena Saka Sudah Menjalankan Hukuman Dia Sudah Menjalankan Hukuman Sementara Hukum Kita Bilang Apapun Peristiwa Pengadilan Pengadilan Harus Dianggap Benar Loh Pengadilannya Bisa Nggak Benar Kalau Berkasnya Juga Nggak Benar Dari Awal Bang Fedrik Pengadilan Bisa Nggak Benar Kalau Berkasnya Nggak Benar Dari Awal Bang Fedrik Komentar Lu Menurut Saya Itu Berkelebihan Karena Suatu Putusan Pengadilan Yang Sudah Inkrah Tidak Ada Sesuatu Upaya Apapun Yang Bisa Dilakukan Itu Inkrah Kecuali Melakukan PK Masih Bisa Sedangkan Yang Sekarang Yang Saya Mendengar Saya Membaca Berkas Perkas Ini Yang Jelas Satu Bahwa Putusan Ini Sudah Inkrah Sudah Ada Pengakuannya Saka Dalam Persidangan Yang Menurut Catatan Yang Ada Di Perkas Yang Dalam Putusan Pengadilan Pengakuannya Saka Melakukan Pemukulan Dan Sebagainya Apapun Dia Mengatakan Bahwa Dia Dalam Keadaan Dipaksa Atau Diancam Tapi Ini Sudah Dipereksa Oleh Hakim Taruhannya Nyawa Tadi Sampai Disetrum Dianyaya Ya Itu Kan Katanya Sebentar Dulu Pak Freddy Ya Kan Kita Kan Tahu Semua Bahwa Pernah Terjadi Sengkon Dan Karta Dan Saka Masih Punya Hak Untuk Mengajukan PK Jadi Bapak Jangan Terlampau Cepat Betul Pak Saya Bilang Upaya Yang Dilakukan Silahkan Lakukan PK Untuk Membela Status Dia Yang Sebagai Terpidana Kan Begitu Kan Pak Tetapi Bagaimanapun Dia PK Tidak Akan Bisa Merobah Kasus Yang Sudah Diputus Karena Ada Tujuh Terdakwah Terpidana Yang Sedang Menjalani Hukuman Semur Hidup Itu Baru Bapak Berdiskusi Soal Saka Kalau Misalkan Nanti Ditemukan Yang Tiga Ternyata Yang Tiga Polisi Untuk Mencari Tiga Orang Yang Menurut Pengakuannya Belum Ketauan Identitas Yang Benar Kan Polisi Sudah Melaksudkan BTV Kalau Cara Berpikir Bapak Begitu Ini Persoalannya Bukan Cuma Polisi Kan Berkas Perkara Pidana Ini Atas Asas Kematian Fina Dan Eki Ini Kan Ke Polisi Ke Jaksa Ke Pengadilan Terus Ke Film Terus Ke Dunia Gaib Terus Terus Kemana Lagi Jadi Ga Bisa Bapak Hanya Mengatakan Normatif Saja Karena Buktinya Rakyat Semua Menuntut Keadilan Sekarang Atas Apa Yang Sudah Terjadi Sekarang Ini Tadi Tidak Bisa Pendekatannya Normatif Keadilan Itu Bisa Dapatkan Berdasarkan Hukum Kita Ini Negara Hukum Bukan Berarti Dalam Hal Kita Bisa Dalam Hal Ini Mendiskreditkan Polri Atau Mendiskreditkan Hakim Ini Kan Suatu Kejadian Yang Sudah Terjadi Upaya Hukum Pekah Lah Silahkan Dalam hal Ini Sebagai Pengacaranya Daripada Si Saka Itu Melakukan Upaya Hukum Yang Lebih Tinggi Kan Gitu Kalau Pekah Misalkan Kandas Pak Ya Berarti Mau Nggak Kita Terima Pak Fret Jangan Terlampot Cepat Seolah Saya Bicara Disini Dalam Rangka Mendiskreditkan Pak Jangan Begitu Karena Rakyat Menuntut Keadilan Bukan Dalam Rangka Mendiskreditkan Polisi Mendiskreditkan Keluarga Ini Mendiskreditkan Saka Mendiskreditkan Jangan Salah Nggak Ada Niat Kami Begitu Justru Ini Harus Diungkap Apakah Putusan Bisa Diungkap Menurut Saya Jangan Begitulah Ini Demokrasi Dan Ingat Hukum Itu Sekarang Ini Jadi Alat Politik Juga Jadi Harus Hati-hati Kita Harus Hati-hati Pak Menurut Saya Hukum Itu Kan Memang Alat Daripada Politikus Dari Zaman Roma Sampai Sekarang Itu Tetap Sama Tidak Mungkin Bisa Hukum Di Atas Politikus Di Dunia Manapun Hukum Itu Adalah Alat Daripada Politikus Dan Satu Hal Pak Marilah Kita Mengajarin Rakyat Kita Menghormatin Hukum Kita Mencari Keadilan Tapi Kita Tidak Menabrak Hukum Silahkan Melarung Upaya Hukum Yang Benar Nah Bapak Bicara Kayak Begitu Kan Harusnya Kan Kalau Menegakkan Hukum Itu Dengan Cara Cara Yang Benar Dengan Standar Standar Yang Benar Kalau Misalkan Berkasnya Itu Hasil Penyiksaan Bukan Cuma Salah Tangkap Hasilnya Adalah Proses Proses SOP Tidak Dijalankan Secara Benar Bagaimana Itu Bisa Kita Terima Itu Ada Soal Prosedur Ada Soal Etika Ada Soal Moral Ada Soal Integritas Dari Aparat Penegak Hukum Sendiri Yang Sekarang Banyak Dipertanyakan Oleh Masyarakat Kasus Ini Juga Dipersoalkan Oleh Rakyat Karena Rakyat Bertanya Tanya Bagaimana Misalnya Ini Saya Kasih Lihat Semua Ini Saya Kira Menuntut Untuk Dicari DPO Nah Sementara Polisi Dari Awal DPO Siapa Dalam Konteks Apa Apakah Perkara Perkosaan Perkara Lalu Lintas Perkara Pembunuhan Atau Perkara Dalam Film Atau Perkara Yang Mana Ayo Sementara Polisi Kita Kita Dukung Untuk Menjalankan Konstitusi Jadi Persoalannya Begini Penegakan Hukum Ini Semua Kan Dalam Rangka Menegakkan Kebenaran Demi Kemanusiaan Dan Keadilan Kan Ternyata Ini Bukan Hanya Keadilan Untuk Vina Dan Eki Tapi Juga Untuk Kita Semua Terutama Masyarakat Di Cirebon Saya Sepakat Dalam hal Ini Adalah Kita Mencari Keadilan Yang Dalam hal Ini Saya Yang Melihat Itu Adalah Bahwa Kita Jangan Menabrak Hukum Apapun Pak Pengakuan Daripada Saudara Saka Yang Mengatakan Disiksa Kan Dia Sewajarnya Itu Atau Dia Sudah Lakukan Saya Tidak Tau Karena Saya Tidak Ikut Dalam Sidang Dia Harus Mengajukan Kepada Hakim Dia Mencabut Berita Acaranya Kemudian Hakim Pasti Akan Melakukan Pemeriksaan Saksi Verbalisan Pak Penyidik Akan Dipanggil Itu Akan Bongkar Tetapi Dalam Catatan Yang Putusannya Dia Mengaku Semuanya Bagaimana Kita Bisa Mendalilkan Daripada Pengakuan Sepihak Budi Tim Singkat Sebelum Kita Closing Gini Saya Itu Sebetulnya Tidak Mau Apa Berdebat Tapi Kita Sama-sama Baca Ini Kalau Masalah DPO Dan Sebagainya Kalau Aja Siapapun Yang Punya Kepentingan Yang Sama Yuk Pak Kalau Misalnya Saya Ini Saya Sangat Dekat Dengan Kepolisian Pak Saya Sangat Dekat Dengan Kepolisian 1988 Sampai 2013 Saya Sangat Dekat Saya Sangat Dekat Dengan Kepolisian Dan Saya Seperti Merupakan Bagian Dari Mereka Karena Tempat Main Saya Disitu Kalau Di Cirebon Mungkin Paham Saya Sangat Dekat Dengan Kepolisian Saya Menghormati Orang-orang Yang Pernah Menjadi Kapolres Disana Tapi Sekali lagi Bapak Ibu Kita Tidak Mendeskreditkan Polisi Sama Sekali Karena Dari Tifun Kami Berusaha Mengundang Humas Dari Polda Jabar Tapi Beliau Belum Berkenan Untuk Hadir Di Catan Demokrasi Malam Hari Kita Harus Jadal Di Catan Demokrasi Pemis Tentang Bersama Kami Apa yang Bisa Anda Lihat Dari Kejadian Yang Mungkin Ada Indikasi Kejanggalan Baik Terima kasih Kesempatan Ini Saya Ingin Sampaikan Untuk Memberikan Kepada Masyarakat Semua Yang Menurut Saya Saya Kasian Sekali Dengan Masyarakat Indonesia Saat Ini Ribut Gara-gara Berita Awalnya Adalah Karena Adanya Wafatnya Mbak Vina Sama Eki Setiap Ada Kasus Meninggal Gitu Maka Itu Menjadi Tugas Dari Pada Polisi Untuk Mengusut Kira-kira Apa Yang Terjadi Dari Pembunuhan Itu Satu Yang Kedua Apabila Terjadi Kasus Seperti Ini Pasti Nanti Timbul Sengketa Antara Pihak Yang Memperjuangkan Hak Daripada Korban Dan Pihak Yang Memperjuangkan Pelaku Yang Dituduh Yang Tidak Salah Kemudian Dijadikan Tersangka Pasti Akan Terjadi Konflik Jadi Tugas Polisi Itu Dimana-mana Selalu Menangani Konflik Dan Apapun Yang Digerjakan Polisi Pasti Dia Akan Dihujat Oleh Yang Perasa Haknya Dilanggar Jarang Polisi Dapat Apresiasi Kalau Berhasil Makanya Kodrat Daripada Polisi Itu Harus Tidak Sakit Hati Kalau Dibuli Ya Memang Dia Kodrat Hidup Hanya Untuk Dibuli Tiap Hari Itu Itu Yang Terjadi Sekarang Saya Ingin Masuk Pada Persoalan Begitu Ada Orang Meninggal Tugas Polisi Adalah Melakukan Di bagian Daripada KUHP Melakukan Penyidikan Artinya Membuat Terangnya Perkara Penyidikan Adalah Mencari Informasi Keterangan Saksi Petunjuk Barang Bukti Dan Keterangan Dari Terdakwa Keterangan Terdakwa Sebagai Barang Bukti Yang Sah Setelah Polisi Mengumpulkan Barang Bukti Dan Saksi Yang Dia Diramu Dalam Berkas Perkara Kemudian Berkas Perkara Diserahkan Kepada Jaksa Disini Landa Saringan Polisi Tidak Bisa Curang Karena Sebelum Dibawa Ke Pengadilan Sana Jaksa Meliti Dulu Ini Memerli Syarat Tidak Untuk Dijadikan Bahan Penuntutan Di Persidangan Habis Itu Sampai Di Persidangan Hakim Meneliti Semua Dengan Teliti Memanggil Semua Saksi Saksi Yang Masuk Situ Barang Bukti Juga Diteliti Kesesuaian Itu Kemudian Satu Yang Saya Jelaskan Tadi Yang Namanya Keterangan Terdakwa Yang Sebagai Barang Bukti Itu Adalah Yang Disampaikan Di Persidangan Jadi Meskipun Dia Ngomong Diberkas Perkara Kalau Di Persidangan Dia Mengatakan Tidak Hakim Akan Melihat Dari Situ Nah Dari Pengumpulan Itu Barang Bukti Itu Hakim Yang Menentukan Nah Disitu Pasti Terjadi Apa Yang Disampaikan Oleh Saksi Jaksa Pasti Bertentangan Dengan Pembela Yang Membela Kliennya Itu Sudah Umum Yang Terjadi Kayak Gitu Nah Sekarang Ini Kalau Melalui Viralnya Berita Ini Kita Itu Saya Lupa Menyidikan Itu Ibarat Kita Mengumurkan Mosaik Potongan Potongan Gambar Kecil Kemudian Kita Satukan Kita Rangkai Gambarnya Apa Ini Gambarnya Orang Yang Dianyanya Kemudian Meninggal Atau Gambarnya Adalah Kecelakaan Lalu Intas Gitu Kalau Sudah Lengkap Itu Serahkan Pada Jaksa Jaksa Oh Ya Betul Kemudian Hakim Akan Memutus Kira 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 Sekarang Ini Yang Dilaporkan Bahwa Katanya Kecelakaan Lalu Intas Gitu Kan Saya Bisa Menilai Bahwa Itu Penyidikan Pertama Yang Mengatakan Selangsung Kecelakaan Lalu Intas Itu Itu Salah Besar Karena Apa Yang Namanya Orang Meninggal Itu Gak Bisa Disimpulkan Kecelakaan Sendiri Gitu Harus Pakai Laporan Polisi Dan Dicek Kemudian Sebabnya Matinya Kenapa Siapa Yang Membunuh Mestinya Begitu Tapi Kesalahan Polisi Yang Di Lapangan Ini Sudah Dikoreksi Waktu Itu Oleh Polres Kemudian Kan Setelah Korban Komplain Bahwa Ini Pasti Ada Penganean Kan Polisi Dengan Sigap Ngejar Siapa Pelakunya Nah Karena Waktu Itu Mungkin Karena Kita Gak Dapat Informasi Jelas Karena Ini Geng Geng Polisi Dengan Sigap Cepet Rangkup Yang Dianggap Geng Tadi Dan Dan Polisi Menangkap Itu Pasti Berdasarkan Kesaksian Saksi Yang Masuk Waktu Itu Kerjakan Ditangkap Kemudian Diperiksa Kemudian Meriksanya Tadi Ada Yang Dikebukin Itu Bisa Saja Terdaji Tetapi Kalau Untuk Masa Sekarang Ini Perilaku Polisi Menurut Pengampatan Saya Saya 50 Tahun Jadi Polisi Mulai Tahun 71 Itu Dulu Pernah Kayak Gitu Belakang Ini Hampir Tidak Pernah Terjadi Tapi Orang Yang Mengaku Dikebukin Dan Sebagain Itu Saya Sering Menerima Kayak Gitu Saya Dulu Pernah Nangkep Teroris 12 Orang Di Ambon Sana Saya Beriksa Di Aula Dengan Disaksikan Pengacaranya Satu Persatu Setelah Selesai Dia Lapor Ke Komnas Pak Saya Dicabuti Kukunya Saya Dikatangi Pak Wayan Karya Komnas Sam Saya Panggil Pengacaranya Pak Coba Terangkan Waktu itu Saya Periksa Gimana Itu Contoh Yang Dialami Saka Pak Aryanto Yang Dialami Saka Dipaksa Untuk Mengaku Cerita Saka Itu Itu bisa Jadi Benar Tapi Bisa Jadi Juga Enggak Itu Saya Enggak Malu Bagi Saya Itu Enggak Penting Bagi Saya Yang Saya Penting Saya Sadarkan Bagaimana Pak Sakat Hakim Melihat Keterangan Anda Itu Bukan Dilihat Dari Berita Acara Tapi Apa Yang Anda Sampaikan Pada Saat Disidang Itu Saya Kembali Jadi Kesalahan Polisi Pertama Kali Mengatakan Bahwa Itu Suatu Keselakaan Itu Sudah Dikoreksi Tapi Kemudian Diperiksa Kemudian Ternyata Oleh Hakim Dihukum Berarti Tugas Dari Para Polisi Waktu itu Sudah Dianggap Sudah Tuntas Karena Tugas Polisi Itu Cuma Menyidik Menyidik Kemudian Serahkan Para Jaksa Kalau Jaksa Menganggap Itu Sebagai Lengkap Tugas Polisi Selesai Waktu itu Tinggal Jaksa Nah Sekarang Kemudian Para Hakim Meriksa Hakim Sudah Memfonis Inkrah Itu Sudah Selesai Sekarang Muncul Tiga Orang Ini Bahwa Itu DPO Bagi Saya Ini Bukan Hal Yang Rumit DPO Itu Sebagai Informasi Baru Bahwa Ada Tersangka Yang Lain Ternyata Itu Yang Dulu Kelewatan Polisi Yang Tugas Pokoknya Adalah Memberikan Penjelasan Pada Rakyat Semua Apa Yang Terjadi Wajib Melakukan Penyelidikan Lagi Penyelidikan Lagi Nah Kemarin Begitu Dia Dapat Informasi Oh Ini Tiga Orang Itu Ya Cepat Polisi Melakukan Action Walaupun Masih Tertutup Karena Data Awal Yang Diterima Untuk Dibingin DPO Adanya Cuma Itu Coba Bayangkan Kalau Sudah Dikasih Itu Polisi Masih Enggak Keluarkan DPO Polisi Dihujat Polisi Apa Ini Menilep Perkara Yang Dulu Jadi Kemarin Sudah Bikin DPO Nah Sekarang Tugas Polisi Adalah Memberikan Kejelasan Pada Rakyat Mengenai Perkara Ini Saya Kasih Saran Pada Yang Pesangkutan Ini Tolong Jangan Termakan Dengan Isu Menganggap Dirinya Paling Benar Tetapi Kalau Anda Tadi Yang Merasa Tidak Berbuat Kemudian Difones Oleh Hakim Karena Putusannya Itu Sudah Inkrah Maka Upaya Yang Anda Bisa Lakukan Adalah Untuk Salah Fonisnya Itu Anda Bisa Mengajukan PK Karena Sudah Inkrah Untuk Anda Yang Digebukin Itu Anda Bisa Bikin Laporan Lagi Bisa Untuk Yang Digebukin Tadi Siapapun Yang Berangkat Dihuruh Bikin Laporan Baru Polisi Pasti Mereka Menyelidikan Yang Tiga Orang Tadi Di Perdalam Lagi Polisi Pasti Akan Ngejar Sampai Ketemu Nah Kita Polisi Terima Kasih Dengan Adanya Viral Ini Karena Pasti Rakyat Di Lapangan Akan Membantu Mencari Tiga Orang Yang Kedua Polisi Bisa Menunjukkan Bahwa Oh Kiner Sayang Dulu Ternyata Ada Yang Kurang Bagus Jadi Saya Kira Ini Clear Masalahnya Ada Yang Kurang Pak Bagaimana Soal Perkosaannya Sementara Di Kedakuan Tidakuan Tidak ada Perkosaan Itu bagaimana Pak Yang lain Saya setuju Dengan Penjelasan Apapun Yang Disampaikan Bukti Sepertinya Bukti Spermalah Bukti Apa Itu Menunjukkan Bahwa Itu Terjadi Perkosaan Saya Mundur Sikit Adanya Sperma Di Kemaluan Orang Itu Belum Tentu Perkosaan Bisa Ditafsirkan Kalau Sebelumnya Dia Pacaran Kemudian Terbunuh Apa Itu Perkosaan Kan Enggak Kalau Bukti Sepotong Sepotong Itu Pak Enggak Bisa Untuk Menyimpulkan Makanya Itu Tadi Bukti Bukti Fism Dan Sebagainya Yang Tidak Cocok Itu Tadi Itu Sudah Diteliti Oleh Hakim Di Lapangan Waktu Menyedangkan Kasus Itu Butitin Singkat Terima Kasih Sebenarnya Gini Kalau Saja Saya Pengennya Duduk Bareng Bapak Kalau Bapak Baca Berkas Ini Bapak Enggak Akan Ngomong Seperti Itu Pak Serius Pak Enggak Saya Tetap Pada Pendapat Saya Persidangan Yang Sudah Selesai Itu Tugas Polisi Selesai Menyerahkan Perkara Itu Kepada Jaksa Titik Selesai Jaksa Sudah Mendakwa Dan Hakim Sudah Memponis Itu Pergeran Jaksa Sudah Selesai Kalau Ibu Kurang Terima Naik Ke PK Gitu Tapi Kalau Ibu Kurang Terima Dengan Tersangkanya Yang Diperlakukan Yang Waktu Itu Belum Masuk Di Dalam Persidangan Itu Ibu Bikin LP Baru Pasti Polisi Akan Minyak Lanjuti Nah Kalau Gara-gara Itu Semua Sekarang Semuanya Jadi Viral Dan Tidak Mengikuti Hukum Terus Rakyat Menuntut Keadilan Bagaimana Pak Arianto Ini Karena Kenyak Bagaimana Yang Terjadi Yang Bagaimana Jukan PK Bagaimana Hukumnya Hukumnya Bagaimana Menjawab Pak Johnson Lupa Bapak Bapak Pengacara Tugas Polisi Itu Cuma Dipenyitikan Tidak Bisa Menegakkan Keadilan Yang Bapak Tidak Bisa Menegakkan Keadilan Dan Kemanusian Tidak Bisa Polisi Sendiri Ini Jangan Bapak Jangan Memprovokasi Bahwa Polisi Tidak Bisa Menegakkan Keadilan Polisi Itu Di Dalam Hal Kayak Gini Penyidikan Tok Tugas Polisi Adalah Melakukan Penyidikan Secara Adil Itulah Tugas Polisi Jadi Tidak Bisa Dampakan Polisi Menegakkan Keadilan Apa Itu Itu Tidak Bisa Dikandungkan Tapi Kalau Polisi Sudah Melakukan Penyidikan Dengan Baik Tidak Salah Itu Namanya Polisi Yang Bisa Menegakkan Keadilan Jika Sesuai Prosedur Pak Arianto Ya Sesuai Prosedur Tapi Kalau Ada Kesalahan Prosedur Bisa Dibuka Investigasi Ulang Tidak Bisa Investigasi Ulang Dalam Hal ini Hanya Bisa Upaya Terakhir Upaya PK Jadi Kesimpulannya Kini Untuk Kasus Yang Lama Itu Sudah Tuntas Hanya Satu Satunya Adalah PK Untuk Kasus Yang Baru Mengejar Tiga DPO Itu Dulu Dikepukin Dan Sebagainya Silahkan Bikin Laparan Baru Kemudian Supaya Dibuktikan Pasti Itu Bisa Baik Poin Ini Sudah Dihulang Pak Arianto Jadi Saya Sangat Setuju Pendapat Pendapat Para senior Ini Saya Disini Mewakili Klien Mas Korban Kami Tidak Mendiskriminasi Ataupun Menyudutkan Pihak Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Justru kami Sangat Percaya Sangat Percaya Dengan Apa yang Sudah Dilakukan Oleh Kepolisian Jadi Ada Suara Sumbang Tidak Mengakui Itu Silahkan Anda Tapi Hari Ini Kami Mencari Keadilan Kami Mencari Keadilan Pak Kami Tidak Mau Mendengar Ini Saya Tidak Salah Itu Sudah Selesai Sekarang Kita Kedepan Kita Bersama Cari Pelaku Ini Yang Bukan Yang Lain Gitu Kalau Yang Lain Perihal Saka Tidak Itu Silahkan Ibu Berjuang Sendiri Karena Kami Disini Datang Untuk Mencari Keadilan Membantu Keluarga Alam Untuk Mendapatkan Keadilan Ini Bukan Tiga Tapi Empat Pak Ya Ini Empat Maksud Anda Empat DPO Buka Tiga DPO Yang Tertuang Di Dalam BAP Itu Ada Empat Orang Tapi Yang Dijadikan Tidak Sempat Bahas Lagi Jadi Pada Intinya Saya Menyampaikan Kepada Kepolisian Republik Indonesia Kepada Bapak Kapolri Ya Saya Mewakili Keluarga Almarhum Fina Disini Ada Orang Tuanya Yang Selalu Setiap Hari Menangis Ketika Mengingat Terus Apa Yang Terjadi Dengan Anaknya Jadi Kami Disini Tidak Mau Disalahkan Disudutkan Kami Tidak Bukan Pelakunya Kami Tidak Kamu Dengar Itu Kami Hanya Mau Bagaimana Institusi Polri Kejaksaan Pengadilan Dan Juga Masyarakat Indonesia Mendukung Kami Mencari Keadilan Itu Saja Terima kasih Dari Saka Terakhir Saka Ada yang Diucapkan Saka Saya Tambahin Satu Dari Saka Tidak Mau Komentar Sama 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 Baik Tapi Sejujurnya Kami Terima Kasih Mengucapkan Kepada Semua Pihak Yang Hadir Malam Hari Di Catan Demokrasi Sekali Lagi Kita Sangat Berharap Kasus Ini Segera Tuntas Terurai Terang Benderang Daftar Pencari Orang Buronnya Segera Ditangkap Bapak Mohon Maaf Kita Sudah Sampai Di Penghujung Catan Demokrasi Saya Andromeda Mercury Pemirsa Catan Demokrasi Minggu depan Akan Hadir Bersama Dengan Rekan Saya Gina Vita Ya Halo Pertanyaan Andromo Mau kemana Itu kan Mesti Jadi Pertanyaan Donro Kita Sebulan Akan Pergi Dari Catan Demokrasi Untuk Tugas Di Luar Negeri Terima kasih Banyak Pada Pemirsa TV1 Semoga Kasus Ini Bisa Terang Benerang Kami berada Perjuangan Ibu Titin Saka Dan Sampai jumpa Terima kasih Banyak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Kita boleh salamannya Di bawah Dipersembahkan oleh